ada sementara orang Arab mengatakan kami beriman kata Allah, katakan Muhammad kalian belum serius imannya tapi katakan pada mereka, kalian baru mengatakan masuk Islam tapi iman gak sampai ke dalam jiwa kalian karena itu kalau gak sampai kepada kulub kulub itu tempatnya zikir tempatnya zikir, menyambung dengan Allah karena iman tidak sampai pada jiwanya tidak memberikan respon dalam dirinya untuk diamalkan dalam kehidupan, cuma dilisan makanya banyak orang mengatakan A, B, C, A, B, C tapi gak ada amalannya, gak ada nyambung dengan Allah jadi sudah lama terjadi 15 abad yang lalu jadi kalau ada yang sekarang pengen ikut-ikutan, dia telat semua agama itu sama, anda telat telat anda, ketinggalan, 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti anda imannya cuma dilisan, gak sampai kepada jiwa selamat menikmati perbedaan pertama, karakteristiknya akan cenderung tampil lebih tenang tenang, ada kelembutan karena lapang jiwanya, ahli Quran itu mesti beda cek bu ya pak ya, kalau anda menitipkan anak anda di tempat hafalan Quran kembali dari situ tidak berubah karakternya ada yang salah hafalannya ada yang keliru penghafal Quran itu kelihatan dari sikap tawaduknya, tenangnya dia paham kapan dia mesti meledak-ledak kapan dia mesti mengeluarkan ketegasannya kapan dia mesti lembut, itu paham tapi yang paling utama, itu yang paling hebat ada ketenangan dalam dia bersikap, lain silahkan cek, anda kumpulkan penghafal Quran akan beda pak, dari sikapnya masya Allah, bahkan senyumnya bahkan dari gayanya, macam-macamnya dan seterusnya itu masya Allah, akan ada perbedaan cek, jadi anak anda kalau anda menghafal Quran, bahkan anda pribadi menghafal Quran tidak merubah perilaku kita jadi lebih baik lebih lapang dalam kehidupan itu pasti ada yang keliru dalam hafalannya dua, ahli Quran itu akan jadi lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena kalimat-kalimat yang dia hafalkan kalimat zikir dan itu firman Allah makanya kalau ada orang yang menghafal firman Allah tidak dekat dengan Allah, ada yang salah dengan Qurannya ada yang tidak hafal yang hafal yang hafal boleh angkat tangan hamdulillah surat apa itu? al-ikhlas masya Allah semakin dibaca, semakin berkurang keikhlasan kenapa? bukan, kaitannya bukan dengan konteks itu ada yang tidak tepat lihat orang yang benar-benar hafal sebagai zikir katakan hanya Allah Tuhan yang ahad ahad, tidak ada yang lain dia akan katakan hanya Allah yang benar itu normal setiap keyakinan akan mengatakan Tuhan dia yang benar maka kita sebagai muslim meyakini hanya Allah Tuhan yang ahad tidak ada yang lainnya Allah husamah tempat bergantung tidak ada yang lain hanya Allah yang dipertuhankan dinnya yang benar din yang diribayanya Islam selesai Allah hanya satu Tuhan tidak ada yang lain maka orang yang hafal qulhuallahu ahad tidak akan mengatakan semua agama sama semua agama sama cuma caranya beda-beda begitu dikuburkan tidak mau dibakar tidak akan pernah mengatakan lisan orang yang al-ikhlas lisan orang yang bertauhid qulhuallahu ahad kalau benar menghafalnya sebagai zikir maka dia akan kesulitan dan kaku lisannya untuk mengatakan semua agama sama kenapa? karena hafalannya dikeluarkan dengan zikirnya takut lisannya keluar takut kaku gak bisa diucapkan karena terhubung dengan Allah zikir kalau ada orang bisa menghafal qulhuallahu ahad tapi ringan mengatakan kata-kata tadi maka Qurannya tidak menjadikan dirinya sebagai zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala ada yang salah dalam hafalannya dalam catatan kami itu bukan menghafal dia gak hafal dia cuma tahu dia cuma tahu jangankan dia yang tidak berhiban pun bisa kemudian membacakan ayat itu itu persoalannya itu yang disebut oleh Al-Quran iman tidak sampai pada jiwa ayah cuma sampai pada dilisannya dan dia mengaku muslim tapi imannya gak sampai kepada jiwanya itu ada di Quran surah ke-49 ayat 14 ayat 14 dan itu sudah terjadi zaman Nabi ada sementara orang Arab mengatakan kami beriman kata Allah katakan Muhammad kalian belum serius imannya tapi katakan pada mereka kalian baru mengatakan masuk Islam tapi iman gak sampai ke dalam jiwa kalian karena itu karena gak sampai kepada kulub kulub itu tempatnya zikir tempatnya zikir menyambung dengan Allah karena iman tidak sampai pada jiwanya tidak memberikan respon dalam dirinya untuk diamalkan dalam kehidupan cuma dilisan makanya banyak orang mengatakan A, B, C, A, B, C tapi gak ada amalannya gak ada nyambung dengan Allah dia sudah lama terjadi 15 abad yang lalu kalau ada yang sekarang pengen ikut-ikutan dia telat semua agama itu sama anda telat telat anda ketinggalan 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti anda imannya cuma dilisan gak sampai kepada jiwa dan kita doakan semoga dia kembali Allah berikan hidayah kepada ya Allah ya Allah dia hidup dengan kami tolong jadikan kami bertemu juga di surga dengannya ya Allah berikan petunjuk dalam sujud anda begitu anda sentuh dalam doa dalam doa mungkin cercah hidayah ada dalam jiwanya dan tidak sedikit yang kembali ingat kembali kami doakan saya doakan demi Allah saya katakan saya mencoba mendoakan yang disebut dengan homoseksual yang lesbian yang macam-macam saya doakan dan tidak sedikit kemudian yang telpon yang menangis yang ingin berubah yang minta dibimbing dan sebagainya jadi mendoakan itu lebih mulai daripada mencela daripada mencela dan kita berikan solusi nilai-nilai kebaikan kita ajak teman-teman untuk berubah adapun itu pilihan dia mau kembali atau dia ada pilihan anda pilihan anda tapi kita bisa memilih untuk mendakwahi dengan cara-cara yang lembut paham ya ini bagian yang kedua jadi kalau anda menghafal Quran walaupun belum 30 juz walaupun baru al-ikhlas walaupun baru an-nas tapi perilaku kita menyimpang dari apa yang kita hafalkan maka Quran itu belum jadi zikir dalam kehidupan kita paham ya sekali lagi Quran belum jadi zikir dalam kehidupan bukan kita saya tidak ikutan ini bisa jadi doa atau kalimat tayyibah Quran serah 7 ayat 25 silahkan sebut silahkan sebut Rabbmu dalam jiwamu pada dirimu nafas itu bisa diartikan dalam jiwa pelan tenang bisa diartikan olehmu dibacakan baca baca sampai misalnya teriak-teriak dan sebagainya tapi poinnya adalah ayat ini yang memberikan gambaran pada kita bahwa doa menyebut Allah atau menyampaikan kalimat tayyibah itu bagian dari zikir ini dua bisa bentuknya doa bisa dengan kalimat tayyibah kalimat tayyibah itu semua kalimat-kalimat bacaan-bacaan yang bernilai baik yang ditujukan kepada Allah istighfar baik tidak? astagfirullah subhanallah alhamdulillah baik allahu akbar baik 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 semua baik itu kalimat tayyibah namanya kalimat tayyibah sudah dan doa doa juga sama bukankah dalam doa anda menyebut Allah ya Allah mohon ya Allah Rabbana 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 dan seterusnya paham? baik sekarang bagian terakhir kita susun dulu ya setelah disusun baru kemudian diurahikan jadi kalau kita lihat amalan-amalan yang melatih kita untuk hati kita tenang berhubung dengan Allah dan bisa memohon apapun kepada Allah amalan itu disebut dengan zikir tadi amalan utamanya zikir mampu mengingatkan kita dengan Allah sehingga kita diingat oleh Allah kalau sudah diingat diberikan kelapangan hati sehingga mudah mengatasi persoalan nanti dengan amalan yang lain ini dengan doa kita akan lihat segala permintaan-permintaan bisa cepat dikabulkan bahkan nanti orang yang biasa berlatih doa doa-doa nanti ada pasca sholat ada tuntunan berdoa begitu anda berdoa berdoa-berdoa kebiasaan itu terbawa dalam kehidupan jadi otomatis begitu akan mengerjakan sesuatu dirinya sudah berdoa mohon-mohon bahkan saking hebatnya ada orang yang bahkan saat akan dia mengerjakan sesuatu Allah lebih cepat mengingatnya dibandingkan dia sebelum menyebut nama Allah sehingga ada orang berdoa baru dikabulkan ada orang yang belum minta sudah Allah kabulkan nanti kita akan lihat tadi seperti Nabi Muhammad Nabi Musa berdoa baru dikabulkan Nabi Muhammad belum minta diberikan Nabi Musa Rabbi syrahli Nabi Muhammad alam nasyrah laka sodrak Nabi Musa wayasil di amri Nabi Muhammad wanuyassiru kalil yusrah dan seterusnya time terus ini solat Quran 20 ayat 14 solat itu juga zikir inna ni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi solat li zikri Allahu Akbar saya Allah tidak ada Tuhan selain saya kata Allah sembah saya jadi kalau orang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah maka dia komitmen menyembah Allah makanya setelah syahadat ada solat itu komitmen menyembah jadi kalau orang syahadat tidak pernah solat ada yang salah dalam syahadatnya karena diikat orang yang menuhankan Allah maka komitmen menyembah Allah ma'bud al-haq disebut Allah itu yang disembah Allah itu namanya al-ma'bud al-haq yang satu-satunya yang disembah jadi kalau anda mengatakan Allah Tuhan saya tapi tidak pernah menyembah Allah ada yang salah syahadat ditulis di KTP muslim muslim itu patuh siap menyembah tapi tidak pernah solat ada yang salah ada yang salah yang masuk surga KTP-nya baik orangnya tidak ada persoalan dalam dirinya jika memang Allah berkendak dengan itu semua paham ya kembalikan teman-teman ke sini solat disebut dengan zikir bagaimana cara menyembah muya Allah wa'akimis solat tunaikan solat di zikri untuk mengingat saya solat disebut zikir ingat solat ketika disampaikan oleh Quran disebut zikir kenapa disebut zikir bahkan solat disebut puncak zikir karena menghimpun semua jenis zikir dalam solat lihat kalimat taibah ada dalam solat begitu dibuka Allahuakbar kalimat taibah subhanallah alhamdulillah Allahuakbar ada dalam solat bacaan Quran ada dalam solat orang yang gak baca Quran tidak asas solatnya al-fatihah bukankah Quran itu rukun dalam solat kecuali dalam makmum ada ikhtilaf di dalamnya doa ada dalam solat duduk diantara dua sujud bukankah doa dan seterusnya doa jelas kan sampai akhir jadi kalau orang solat mohon izin kalau orang solat kemudian tidak menghasilkan manfaat-manfaat zikir itu yang harus dievaluasi dalam dirinya dan nanti ada solat pasca solat kita akan lihat ada solat pasca solat setelah solat ada solat lagi ada setelah solat isya ada ada itu sesuatu yang nanti kita akan lihat nah sekarang bagaimana cara mengurutkan itu semua apa dulu yang dimulai dalam amalan pasca solat apakah setelah solat langsung solat lagi apakah setelah solat kita misalnya berpikir kalimat pajibah dulu apakah Quran dulu apakah doa dulu mana diantara itu yang disusun oleh Nabi SAW atau menjadi pilihan untuk kita amalkan jelas apa sini halo baik baik kita lihat susunannya dulu satu susunan standar standar ini artinya yang tidak banyak kegiatan-kegiatan lain yang harus dikerjakan sifatnya lebih tenang maka diantara susunannya ini sudah saya tuliskan hadis muslim nomor hadis 591 593 594 597 ini susunan pertamanya istighfar latihannya tiga kali sudah teruskan ini bisa ada dua versi versi pertama yang Allahumma antas salam nanti insyaallah di pertemuan berikutnya kita coba bagikan susunan-susunan zikirnya supaya nanti mudah diketahui kita tuliskan dulu saja sudah yang ini sekali teruskan ini kedua satu dua teruskan ini garis besarnya selanjutnya la ilaha illallah dahula syarikan dahul mulku alhamdulillah wa'ala kulli syai'an kadir kalimat tayyibah lagi la ilaha illallah dan seterusnya sudah? ini ada dua versi kalimat ini nanti kami tuliskan makanya nanti ada yang membaca dua kali dan membaca sekali makanya ada yang tiga kali saya ulang ini standar tiga kali ini satu kali ini yang paling standar satu kali sudah? baik teruskan bacaan subhanallah alhamdulillah allahu akbar masing-masing berapa? 33 kali teruskan nanti kami urutkan pelan-pelan ini kita ambil yang standar dulu ya standar yang biasa nanti ada yang lebih lengkap lagi ada yang saat misalnya sedang buru-buru karena ada kegiatan yang mendesak harus dikerjakan baik nanti anda bisa memilih mana yang prioritas ibu mau ngambil tindakan misalnya atau bapak dokter kan masih ada sholat tapi kalau dipaksakan semuanya dipakai ini bisa tertinggal ya amalannya pak itu sudah sekarat sebentar zikir sunnah nggak bisa dosa anda kemudian disini ada al-ikhlas al-ikhlas al-falak quran sub-quran an-nas yang kelima ayat kursi maksudnya quran surah kedua al-baqarah ayat 255 Allahula ilaha illa wal-hayul qayyum dan seterusnya ada hadisnya oh ini sangat sangat kompleks pak ya ibu ya nanti ada yang minta supaya dilindungi oleh Allah dari gangguan-gangguan sampai gangguan jin gangguan macam-macam dan seterusnya gangguan setan gangguan dari nafsu kita ini ada semua disini termasuk di doa-doanya terus kan sudah saya bacakan urut dulu ya istifat Allahumma'antasalam la ilaha illallah la syarikal dan seterusnya itu yang kalimat taiba dan subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar masing-masing 33 kali kemudian membaca Al-Ikhlas Al-Falaq kemudian An-Nas kemudian ayat kursi sudah sampai sini baik setelah itu setelah selanjutnya bisa doa sini doa sudah doa doa nanti kita turunkan kalimatnya ada yang paling singkat Allahumma'ini as'aluka ilman nafiah warizkan taiba wa amalan mutaqabbala itu sering disampaikan oleh Nabi doa terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!